Intro Kembali lagi di berita seputar Arema dan Sepa Bola Arema dan Barito Putra sama-sama mengincar kemenangan pada laga kedua grup A Piala Menpora 2021 pada hari Kamis 25 Maret 2021 pukul 6 petang Di pertandingan pertama, kedua tim hanya mampu meraih 1 poin saja Di laga pertama, Arema hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan PS Tira Persikabung Sementara itu, Barito Putra juga hanya meraih 1 poin setelah bermain imbang 3 sama melawan PSIS Semarang Melihat bagaimana performa kedua tim di laga pertama, jelas pertandingan ini akan berlangsung seru Namun, Arema dipercaya bisa mengatasi perlawanan ke Barito Putra Inilah 5 alasan mengapa Arema bisa mengalahkan tim berjulut Laskar Antasari tersebut Alasan pertama yaitu unggul head-to-head Arema bisa optimis menang melawan Barito Putra karena faktor sejarah yang mendukung Dari 40 pertemuan melawan tim Laskar Antasari di semua kompetisi, Singo Edan mampu memenangkan 24 pertandingan di antaranya Lalu, bagaimana dengan Barito Putra? Rizky, Pora dan kawan-kawan hanya mampu 7 kali meraih poin penuh Sementara 9 laga sisanya berakhir sama kuat Melihat fakta ini, tentu saja rekor ini bisa menjadi modal berharga bagi Dendy Santoso dan kawan-kawan untuk meraih kemenangan Alasan kedua yaitu haus kemenangan Baik Arema maupun Barito Putra akan menjadikan pertemuan ini sebagai ajang mencari kemenangan pertama Mengapa? Pasalnya di laga pertama penyisian grup A Piala Menforo 2021 Arema dan Barito Putra sama-sama hanya meraih 1 poin Berbagai faktor sejarah yang dominan atas Barito Putra Rasa haus akan kemenangan dari tim Arema untuk menang akan semakin tinggi Kemenangan bisa menjadi harga mati bagi Singo Edan pada laga kali ini Karena hanya 3 poin yang bisa membantu untuk bisa lolos ke babak selanjutnya Lalu alasan ketiga yaitu pertahanan Barito Putra yang mudah ditembus Dengan dukungan sejarah, rasa haus akan kemenangan Faktor lain yang bisa membuat Arema optimis menang atas Barito Putra adalah fakta bahwa pertahanan Barito tak kuat-kuat amat Nggak percaya? Nah, lihat saja bagaimana gawang Aditya Harian kebobolan 3 gol saat melawan PSIS Semarang di laga pertama Apabila Arema mampu menemukan ritme dan permainan terbaik mereka Serta tetap solid di belakang, Aremania layak percaya bahwa Arema bisa menang melawan Barito Putra Alasan keempat yaitu lini depan yang semakin padu Satu gol kemenangan yang tercipta pada pertanian pertama Arema melawan PS Tira Persikabo Namun melihat bagaimana kombinasi Deddy Setiawan dan Kus Hedia Hari Yudo di lini depan Serta Dendy Santoso di lini kedua Happy ending bisa terjadi di laga kali ini Apabila ketiga andalan di lini depan itu menemukan performa terbaik mereka Dan melanjutkan kombinasi bagus seperti laga pertama Arema bukan tak mungkin bisa menaklukkan Barito Putra Terlebih, fakta bahwa pertahanan Barito Putra tak begitu solid Maka ketiga andalan Arema itu bisa menjadi mimpi buruk tim Laskar Antasari Dan alasan kelima yaitu adalah doa dan dukungan Aremania Tak bisa dimungkiri bahwa Aremania adalah sebagian nyawa dari Arema Kehadiran Aremania di dalam stadion untuk mendukung langsung Arema kerap memberikan suntikan semangat dan tambahan energi tersendiri bagi penggawa Singoedan Situasinya memang berubah pada Piala Menfora 2021 Akibat pandemi, supporter dilarang untuk mendukung langsung di stadion Namun itu bukanlah halangan Doa dan dukungan Arema terus diberikan Baik itu lewat dukungan moral di akun sosial media para pemain Maupun dukungan dan doa di sosial media Arema itu sendiri Ibarat sudah kadung cinta, Arema mungkin sedang jauh di mata Tapi yakinlah bahwa Arema selalu dekat di hati Aremania Nah itu dia 5 alasan mengapa Arema layak optimis bisa mengalahkan Barito Putra di laga ke-2 Piala Menfora 2021 Dukung terus Arema dengan tetap menyebarkan energi positif dan doa terbaik dari kalian Tetap semangat dan sehat selalu Selamat menikmati